Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba review Poco X3 Pro setelah update ke MIUI 13.0.9 Nah disini untuk Super Wallpaper ini masih bisa teman-teman ya Ini masih bisa kita pakai gitu Biasanya kalau misalkan kita coba update versi MIUI itu ada Wallpaper Super yang gak bisa dipakai Atau malah hilang gitu teman-teman ya Ini masih bisa dipakai gitu ya Ini tampilannya nih seperti ini Saya langsung aja pakai lah tampilan Super Wallpaper Biar teman-teman disini paham juga ya Oke nah selanjutnya kalau kita coba lihat apa sih yang baru Ini kita coba langsung saja masuk ke bagian pengaturan Kemudian ke tentang telepon dan kemudian ke versi MIUI Nah disini apa yang baru langsung aja kita coba klik Yang pasti disini adalah patch keamanan Jadi untuk versi 13.0.9 ini Ini patch keamanan update ke bulan Desember 2022 Nah sekarang kan masih bulan Januari teman-teman Jadi ini sudah paling terbaru ya Oke itu untuk patch keamanan Nah kemudian kalau kita coba lihat juga disini ya Ini Android 12 pastinya Kemudian update patch keamanan juga disini sudah di bulan 12 Sama ya sinkron dengan yang tadi di versi MIUI Kemudian kalau kita coba lihat diseluruhan spesifikasi Seperti seperti ini ya Jadi untuk virtual RAM nya juga disini gak kereset Jadi dia masih seperti ini teman-teman Seperti itu ya Nah kemudian kalau kita coba lihat untuk versi Android Ya ini sudah Android 12 pastinya teman-teman ya Nah kita coba lihat nih Nah ini ya sudah Android 12 Nah selanjutnya disini kita coba lihat lagi Kesini back Kemudian kita coba lihat di bagian status keamanan Nah untuk di status keamanan disini Untuk update sistem Google Play nya Dia di 1 November 2022 teman-teman Jadi ini sudah di versi paling baru ya Untuk update sistem Google Play nya Nah kalau misalkan teman-teman sudah update ke versi terbaru MIUI nya Jangan lupa teman-teman disini lihat di pembaruan aplikasi sistem Takutnya ada update software Ataupun ada update aplikasi sistem yang penting Nah kita coba lihat disini ya untuk perbaru aplikasi sistem Nah disini ada Poco Launcher Nah Poco Launcher ini dia ini update ke versi release ternyata teman-teman ya Ini secara default secara otomatis Jadi si HP nya ini menganjurkan menggunakan versi release 4.38.0.49 Nah kalau kita coba lihat untuk di Poco Launcher Ini masih versi jadul teman-teman ya Masih versi seperti ini Kalau versi release itu biasanya sudah versi terbaru Kalau kita coba lihat masuk ke dalam setelan Kemudian ke bagian lainnya Ini tampilannya seperti ini aja Tidak ada fitur kecepatan animasi Oke ya nah disini kita langsung saja update dulu Untuk di bagian pengaturan Kemudian di bagian Poco Launcher nya kita perbaru aja teman-teman Jadi nanti kita coba lihat sekalian ya Jadi Poco Launcher nya ini juga ikut ke update Untuk di versi MIUI 13.0.9 ini ya Oke disini kita coba lihat teman-teman ya Langsung back yang kita coba lihat untuk Poco Launcher nya Langsung kita tarik aja seperti ini Nah ini sudah tampilan paling baru teman-teman ternyata Dan ini sudah rekomendasi dari MIUI nya Gitu kan untuk aplikasi sistemnya di MIUI 13.0.9 Nah kita langsung aja masuk ke dalam setting Kemudian ke bagian lainnya Nah disini sudah ada kecepatan animasi Disini saya gunakan cepat teman-teman ya Kemudian untuk disini juga ketuk layar 2 kalinya Juga saya aktifin ya Jadi tampilannya seperti ini Kalau misalkan kita coba lihat disini Nah di pengaturan Nah ini seperti ini teman-teman ya Untuk tampilannya nih ya Nah ada efek transisi Kalau efek transisi disini masih seperti ini ya Nggak ada tambahan yang lain Masih sama seperti di versi sebelumnya Untuk efek transisi Oke ini untuk di Poco Launcher Kita selesai dulu aja ya Nah selanjutnya disini untuk di bagian control center Nah untuk control center ini masih menggunakan plugin UI system versi sebelumnya Atau versi yang sebelumnya saya sudah review dan bahas teman-teman Jadi itu masih bisa dipakai disini Jadi nggak saya downgrade Karena ini kalau menurut saya sih udah cukup stabil Nah kalau kita coba lihat untuk versinya Mungkin teman-teman disini ingin update juga ke versi yang saya pakai ya Langsung aja disini kita coba lihat masuk ke dalam aplikasi Kemudian kelola aplikasi Kemudian disini kita cari plugin Nah samain aja dengan versi yang saya pakai di MIUI 13.0.9 ini Agar nanti itu UI nya ini stabil ya teman-teman Karena saya rasa versi ini tuh stabil ya Versi 13.1.190 ini stabil Dan juga disini sudah ada fitur smart device dan juga mi smart hope Nah kalau mi smart hope ini saya menggunakan proyeksi versi terbaru Nanti saya akan juga sematkan ya linknya di deskripsi Kalau misalkan teman-teman ingin lihat Ataupun teman-teman bisa simak aja video review terkait plugin UI system ya Teman-teman bisa cek aja lah ya Di video saya sebelumnya gitu Nah seperti ini Kemudian untuk versi plugin layanan sistem Nah untuk versi plugin layanan sistem Saya juga masih menggunakan versi 9.11.23 Nah yang ini Oke dan ini nggak berubah Jadi masih bisa dipakai dan ini juga recommended untuk di Poco X3 Pro saya Oke selanjutnya Kalau misalkan bertanya disini bang Kalau Joyosei Nah kalau Joyosei disini saya menggunakan versi terbaru teman-teman ya Nah disini saya menggunakan versi 2.2.50 Seperti itu teman-teman ya Nah ini ya untuk plugin UI system Plugin layanan sistem dan juga Joyosei saya menggunakan yang ini Untuk gallery ya itu masih versi sebelumnya Edit gallery juga itu masih versi sebelumnya yang kita bahas teman-teman Jadi ada perubahan disini tuh Tadi ya di bagian Poco launcher Ternyata Poco launchernya di versi ini tuh disarankan dengan menggunakan versi release ya Di Poco X3 Pro saya ini teman-teman Seperti itu ya Oke jadi ini Kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian tema teman-teman Nah untuk aplikasi tema Disini dia ini di versi 2.1.66 Ini juga recommended teman-teman ya Kalau untuk aplikasi tema Jadi ya ini teman-teman bisa coba aja ya Aplikasi yang ini ya Oke Itu mungkin Apalagi ya Ada tambahan mungkin teman-teman bisa nanti komen aja di kolom komentar ya Kalau ada tambahan yang lain Nah selanjutnya disini untuk Perasi kamera teman-teman Aplikasi kamera Kita coba lihat disini ya Untuk aplikasi kamera Apakah dia lebih tinggi Nah dan ternyata disini dia masih menggunakan versi 4.3 Dan ini masih bisa kita uninstall update Jadi untuk versi kamera bawaannya Ini masih versi jadul teman-teman Nah disini Saya masih menggunakan versi kamera 4.3 Echor 4.660 ini adalah kamera Laika Oke kita coba lihat dulu ya Sekilas aja disini untuk kamera Laika Karena untuk review kamera Laika ini Sudah saya buat juga di channel ini Teman-teman bisa di cek aja ya Untuk reviewnya Nah ini Ini Laika teman-teman Kita lihat ya Laika 5 Kemudian kalau kita coba masuk ke dalam Pengaturan Kedalam setelan watermark Disini sudah ada fitur Laika Jadi disini untuk di MIUI 13.0.9 Ternyata masih bisa menggunakan Aplikasi kamera Laika Ini keren parah sih Ini recommended banget kalau saya Jadi saya tidak bakalan update dulu Untuk aplikasi kamera Kalau belum ada update terbaru terkait Laika ini Karena ini recommended banget teman-teman Untuk aplikasi Laika kamera ini teman-teman ya Seperti itu ya Jadi kamera sudah Tema sudah Kemudian Tadi ya Plugin UI Seperti itu masih tetap sama Kalau kita coba masuk ke dalam bagian sini Wallpaper nih Saya coba perlihatkan teman-teman ya Disini untuk di bagian aplikasi Temanya seperti ini Di bagian wallpaper juga Di sini ada wallpaper super Aman ya Tidak hilang Seperti itu ya Nah jadi ini tampilan awalnya Kalau menurut saya seperti ini ya Mulai dari Selihat dari kontrol senternya juga Seperti ini Kemudian ini juga Masih bisa menggunakan Super wallpaper Oke Seperti itu teman-teman ya Keren sih kalau menurut saya Kemudian disini Untuk di bagian security Ataupun keamanan ya Ini yang paling penting Yang sering kita bahas Nah untuk di bagian security Disini kita coba lihat ya Saya masuk ke info aplikasi Jadi disini tuh Saya masih menggunakan Versi 7.4.0 Dan ini kalau menurut saya sih Recommended ya Di Poco X3 Pro Kalau kita coba Uninstall update Kita coba Uninstall update disini Dia ini Ke versi defaultnya Setelah update ke MIUI 13.0.9 Jadi dia ini Di versi 7.1.0 Ekor 1.2 Teman-teman Nah jadi Versi yang ini ya Kalau defaultnya Tapi kalau saran saya sih Disini gunakan aja Versi yang tadi ya Versi 7.4.0 Yang versi terbaru Itu kalau menurut saya sih Udah oke lah Review juga Sebelumnya sudah kita bahas Teman-teman Untuk security versi tersebut ya Oke Jadi seperti itu aja Mungkin dulu teman-teman ya Disini Untuk Tampilan awal Setelah update Ke MIUI 13.0.9 Di Poco X3 Pro Kalau saya ini Untuk tes performa Dan tes gaming Kita akan Tayangkan Atau saya akan Share di video selanjutnya Jadi teman-teman Jangan lupa subscribe ya Kalau misalkan teman-teman Disini Penasaran dan masih ragu Sebaiknya Tunggu aja dulu ya Minimal Kita lihat dulu Performanya seperti apa Kalau lebih bagus Oke lah Teman-teman bisa langsung saja update Tapi kalau misalkan Gak mementingkan itu Yang mementingkan Itu adalah Yang penting Paling baru Terbaru Dan pas keamanannya terbaru Yaudah Kalau mikirin seperti itu Gas aja update teman-teman ya Itu pastinya Kalau misalkan ada update itu Bukan tambah buruk Justru harusnya tambah bagus Seperti itu Karena memperbaiki bug Ataupun memperbaiki masalah Di versi sebelumnya Oke Itu aja mungkin teman-teman Di video kali Mudah-mudahan ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Terima kasih telah menonton